Bangkok, Thailand dikabarkan menggelar sebuah turnamen persahabatan bernama King's Cup 2022 pada September tahun 2022. Sejauh ini mereka telah mengundang tim nasional Timnas Vietnam dan Malaysia, hanya saja Timnas Indonesia disebut-sebut tak mendapatkan ajakan untuk mengikuti ajang tersebut. Seperti yang diketahui, King's Cup adalah sebuah turnamen persahabatan dengan bern terbesar di Asia Tenggara. Dulunya bahkan tim-tim kuat dari luar wilayah Asia Tenggara, seperti Denmark, Brazil U-20, Korea Selatan, dan Polandia pun mendapatkan undangan untuk tampil di turnamen tersebut. King's Cup terakhir kali digelar pada 2019, setelah itu absen selama dua tahun karena pandemi virus COVID-19. Kini karena keadaan sudah membaik, King's Cup 2022 pun digelar dan Thailand sudah mengirimkan sejumlah undangan kepada negara-negara yang diajak. Federasi Sepak Bola Malaysia, PAM, mengakui sudah menerima surat ajakan dari Thailand untuk tampil di King's Cup 2022 tersebut. Menanggapi ajakan itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PAM, Saipuddin Abu Bakar, mengakui tertarik dan akan mengirim timnya ke ajang King's Cup 2022. Pasalnya Saipuddin menilai King's Cup 2022 bisa menjadi turnamen yang tepat untuk meningkatkan kualitas para pemain timnas Malaysia. Bahkan pasukan Kim Pan Gon itu rela melepaskan Laga FIFA Matchday September tahun 2022 demi mengikuti King's Cup 2022. Kami akan mengadakan pertandingan persahabatan dengan lawan yang lebih kuat. Untuk itu, kami akan berdiskusi dengan pelatih tim, Kim Pan Gon, Ujar Saipuddin, dilansir dari media asal Vietnam, Soha.vn, Jumat 22 Juli 2022. Saat ini, kami tidak dapat memberikan pertandingan untuk timnas Malaysia, atau bahkan mengumumkan lawannya, di Laga Uji Coba. Karena dalam waktu dekat, timnas Malaysia akan bermain di Thailand. Tambahnya, sementara itu, Vietnam pun mendapatkan undangan, tapi belum ada balasan dari negara tersebut. Indonesia menariknya diabaikan oleh Thailand. Lantas apakah itu dampak dari wacana PSSI yang ingin meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, dan bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur AFF. Mungkin alasannya bukan karena masalah AFF, melainkan Indonesia memang sudah tak berminat lagi bermain di King's Cup yang biasanya diikuti 4 tim tersebut. Tercatat terakhir kali Indonesia bermain di King's Cup adalah pada 35 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!